Perayawan Lembah Wilis Jelit 7. Endang Pati Broto hanya mengjeleng kepala, tidak berani mengeluarkan suara karena ia tidak percaya kepada suaranya sendiri yang tentu akan tergetar. Ada pun Mayang Kurdo tidak melihat keberatan sesuatu atas kunjungan Endang Pati Broto. Biarpun disiksa sejak malam tadi, Tejolaksono tidak pernah mau mengaku sesuatu, hanya tersenyum mengejek dan menerima siksaan sampai berkali-kali jatuh pingsan. Karena itu Mayang Kurdo dan yang lain-lain tidak tahu bahwa rahasia busuk mereka telah diketahui Tejolaksono dari mulut kiberjeng. Mereka hanya menyangka bahwa Tejolaksono datang atas perintah Seng Prabu di Panjalu untuk menangkap Endang Pati Broto yang sampai sekarang tentu dianggap pemberontak oleh Panjalu, dan jenggala. Ketika Endang Pati Broto memasuki kamar tahanan, ia melihat Tejolaksono rebah dan setengah bersandar pada dinding. Kaki tangannya dibelenggu dengan rantai besi, juga lehernya. Pakaiannya hancur dan seluruh tubuhnya berdarah bekas campukan. Ksatria sakti ini tidak pingsan, sadar dan sinar matanya masih penuh semangat sungguh pun tampak lemah sekali. Sedikit pun tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Mukanya baret-baret bekas campukan pula, metu kirinya membiru. Hati Endang Pati Broto ternyuh sekali. Apalagi melihat betapa sinar metu itu memandangnya dengan senyum, seperti mulutnya. Pergilah kalian. Tinggalkan aku sendiri dengan keparat ini bentak Endang Pati Broto kepada tiga orang algojo tinggi besar yang agaknya kelelahan karena harus terus menyiksa akan tetapi tak boleh membunuh si tahanan. Mereka lalu pergi meninggalkan Endang Pati Broto yang segera menutupkan daun pintu blesi. Lalu ia berdiri di depan terjolak sono. Hem, Endang Pati Broto. Agaknya engkau puas sekarang. Dapat melampiaskan semuan kebencianmu kepadaku. Ah, betapa bencimu kepadaku, Endang. Sejak sepuluh tahun yang lalu. Belum dapatkah engkau melupakan semua peristiwa yang lalu? Endang, demi bibi karti kosari, demi paman pujo, kau bunuhlah saja aku. Aku tidak takut menghadapi siksaan, akan tetap pengeri menghadapi penghinaan. Kau pukulah aku sampai mati, aku akan berterima kasih dan, dan tolonglah kau amat amati keluarga kudis lo penangkep. Ucapan itu keluar dengan ringannya dari mulut tejolak sono, sedikit pun tidak tampak berduka atau takut. Alangkah perkasanya pria ini. Dan tak tertahankan lagi Endang Pati Broto terisak, lalu menjatuhkan diri berlutut, lalu tangannya meraih belenggu-belenggu kaki tangan tejolak sono, tidak usah, Endang. Tiada gunanya. Kalau aku menghendaki, agaknya aku masih akan sanggup mematahkan belenggu-belenggu ini. Akan tetapi apa gunanya? Penjagaan terlampau kuat dan aku terlalu lelah dan lemah. Apalagi ada engkau, betapa mungkin aku dapat lari makin mengguguk Endang Pati Broto menangis. Joko Wandiro, mengapa? Mengapa engkau selalu memusuhi aku? Mengapa engkau yang diutus oleh si keparat Dharmokusumo untuk mengejar dan menangkap aku? Aku sudah, sudah tidak lagi menganggap engkau sebagai musuh, tapi, tapi kau datang ke sini dan... Hush, engkau salah sangka. Inilah yang hendak ku terangkan kepadamu. Inilah sebabnya mengapa aku selalu hendak menemuimu. Kau tertipu. Kau harus segera lari dari sini. Mereka menipumu. Mereka hendak membunuhmu. Dengarlah baik-baik, Endang Pati Broto. Semua peristiwa di jenggala dan panjalu diatur oleh si keparat sinduk pati tidak mungkin. Aku mendengar sendiri dari mulut wiku kalawi sesa. Kau dibohongi. Aku tahu semua ini dari mulut kibre jeng sebelum ia mati. Kibre jeng? Mati. Apa artinya ini aku memang mengejarmu, dan di tengah jalan aku bertemu kibre jeng? Kau masuk perangkap. Wiku kalawi sesa adalah anak buah sindu pati. Sengaja membunuhi para titik ponggawa untuk melemahkan kedua kerajaan yang akan diserbu. Dan mereka memasang jerat. Menyebar desas-desus memburukan namamu, hendak mengadu domba. Kau terkena hasutan sehingga kau menyerbu pangeran Dharma Kusumo yang tidak berdosa. Kau, eh, kenapa, Endang akan tetapi Endang sudah tidak mendengarnya lagi. Wanita ini menjadi pucat wajahnya, lalu berusaha bangkit berdiri, terhuyung-huyung, Kedua tangannya memegang kepala sendiri, matanya dimeramkan, mulutnya mengeluh lirih, Ah, kepalaku, begini pening, panas. Tejolak sono terkejut sekali. Sekali pandang melihat wajah yang agak pucat itu kedua pipinya mangar-mangar merah, Bibirnya yang terbuka itu pun merah seperti habis makan cabai, Matanya setengah dipejamkan, napasnya tersendat-sendat, tubuhnya gemetar, Tahulah ia bahwa Endang Pati Broto yang seperti orang mabok arak ini telah keracunan. Endang, kau keracunan. Lekas, bersilah mengatur napas, menggunakan tenaga sakti mengusir hawa racun dari dada dan kepalamu, Pergunakan Widodo Mantra. Namun terlambat sudah. Endang Pati Broto agaknya sudah tidak dapat menguasai diri dan pikirannya lagi, Mulutnya berbisik-bisik, pangeran, kekasihku pangeran. Hahaha, jangan harap dapat lari dariku, Dia jeng daun pintu kamar tahanan terbuka dari luar dan sindu pati melompat masuk. Melihat Endang Pati Broto yang terhuyung-huyung seperti orang mabuk, Ia terkekeh girang lalu menubruk maju, memeluk dan memondong tubuh Endang Pati Broto. Dia jeng Endang Pati Broto. Aku padamu, hahaha, mengapa lari kakanda cinta dari, pangeran, pangeran tanda seru dengan metu dipejamkan Endang Pat Broto berbisik-bisik Dan ia sama sekali tidak marah lagi seperti tadi ketika tubuhnya didekap dan dipondong, Bahkan kedua lengannya lalu merayap dan merangkul leher sindu pati, mukanya disembunyikan pada dada senopati itu. Hahaha sindu pati tertawa bergelak, lalu sambil memondong tubuh wanita yang mabuk oleh racun pembangkit nafsu berahi yang tadi ia campurkan ke dalam madu, Ia mengayun kaki menendang Tejo Laksono yang memandang semua itu dengan meti melotot. Dalam keadaan terbelenggu seperti itu, terpaksa Tejo Laksono menerima tendangan yang mengenai pinggangnya sehingga tubuhnya terbentur dinding. Kembali sindu pati tertawa sambil membawa tubuh Endang Pati Broto keluar dari dalam kamar tahanan. Belambangan adalah gudangnya ilmu hitam, gudangnya jamu-jamu yang amat mujijat, dan di kadipaton ini terdapat banyak sekali ahli-ahli pembuat racun. Ketika sindu pati malam kemarin memberi minum madu kepada Endang Pati Broto, Ia mencampurkan bubukan jamur belang yang mengandung racun pembangkit nafsu berahi amat hebat. Orang yang terkena racun ini, terutama sekali wanita, akan mabuk dan tidak dapat menguasai dirinya lagi, tidak sadar apa yang dilakukannya, dan seluruh tubuhnya dikuasai oleh nafsu berahi yang menyala-nyala. Demikian pula, biarpun ia seorang wanita yang sakti mandraguna, Namun darahnya yang sudah keracunan membuat Endang Pati Broto mabuk juga sehingga terbayang olehnya pangeran panci rawit yang tercinta dan ketika ia dipondong sindu pati, ia menganggap bahwa suaminya lah yang memondongnya. Dengan kegirangan hati yang meluap-luap sindu pati memondong tubuh Endang Pati Broto ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya yang tadi ditinggalkan Endang Pati Broto. Kini tercapailah keinginan hatinya. Ia ingin memiliki tubuh Endang Pati Broto, baik secara sukarlah ataupun paksa, dan setelah itu baru ia akan membunuh wanita ini untuk memenuhi perintah Adi Pati Belambangan. Kini, setelah Endang Pati Broto mabuk oleh racun jamur belang, pasti akan terpenuhi keinginan dan nafsunya. Dengan wajah berseri-seri ia melemparkan tubuh Endang Pati Broto ke atas pembaringan. Endang Pati Broto hanya mengeluh lirih dan bergulingan gelisah di atas pembaringan itu, matanya dipejamkan. Hahaha, Endang Pati Broto. Akhirnya engkau terlempar juga dalam pelukanku, Cah Ayu Denok. Dengan nafsu berkobar Raden sindu pati menghampiri pembaringan, matanya jalang memerah, napasnya agak terengah-engah panas, hidungnya kembang kempis, wajahnya yang tampan kini tampak buas. Lama ia berdiri di pinggir pembaringan, melahap tubuh Endang Pati Broto dengan pandang matanya, kemudian ia membungkuk, terkekeh dan kedua tangannya menjangkau. Kakang Mas Senopati. Raden sindu pati yang sudah menyentuh punda Endang Pati Broto dan sudah menaikkan sebelah lututnya ke atas pembaringan, tersentak kaget dan turun membalikan tubuh dan menghardik, Umi, mau apa engkau masuk kesini? Hayo pergi, kalau tidak inginku tempilingkau wanita muda bermuka pucat itu memandang dengan metu, terbelalak ke arah tubuh Endang Pati Broto yang bergerak-gerak gelisah DL atas pembaringan. Hatinya menjadi semakin panas sekali, panas oleh cemburu. Biarpunlah mengalami banyak derita batin semenjak oleh ayahnya, Seng Adi Pati, dihadiahkan kepada Senopati Sindu Pati, namunlah telah jatuh cinta kepada laki-laki ini sepenuh hatinya. Tidak ingin ia melihat suaminya bermain dengan wanita lain, dan hatinya selalu sakit dan hancur kalau ia melihat Sindu Pati membawa pulang wanita-wanita cantik. Akan tetapi kali ini ia tidak dapat menahan kemarahannya melihat betapa suaminya itu hendak memiliki seorang wanita dengan care yang amat tidak patut, yaitu dengan paksa dan dengan bantuan jamuracun perangsang. Kakang Mas, jangan, jangan lakukan itu. Marah sekali Sindu Pati. Ia melangkah maju mendekati selirnya ini, mukanya merah. Apa? Sejak kapan engkau berani menghalangi kesenanganku Dewi Umirah, wanita muda itu menggelengkan kepalanya dengan tidak, Kakang Mas, saya tidak menghalang kesenanganmu. Sebagai seorang selir, saya tidak berhak melakukan hal itu. Akan tetapi, saya berkewajiban untuk mengingatkan suami daripada perbuatan jahat dan keji. Memperkosa seorang wanita di luar kehendaknya adalah perbuatan jahat dan keji, Kakang Mas. Ingatlah, dan harap Kakang Mas sadar, jangan lakukan itu. Wanita ini tidak sadar, dia mabuk racun, tidak baik memperkosa. Tutup mulutmu. Ha, engkau wiri hati. Engkau cemburu, setan dengan marah sekali sindu pati mendorong pundak selirnya sehingga tubuh Dewi Umirah terlempar ke belakang, menabrak dinding dan terguling. Namun wanita itu bangun lagi, berlutut dan berkata, saya tidak iri hati, tidak cemburu, Kakang Mas. Sudah kukubur perasaan itu. Akan tetapi, melihat kau hendak melakukan perkosaan keji, ah, bagaimana saya dapat melihat suami saya melakukan kekejian ini dan mendiamkannya saja? Ingat Kakang Mas, perbuatan ini akan dikutuk para dewa tak apa? Keparat engkau. Berani mengumpat tanda seru. Pergi minggat sindu pati menggerakkan kakinya menendang dan tubuh Dewi Umirah terlempar keluar melalui pintu. Sindu pati sambil memaki-maki lalu membanting daun pintu kamar dan menguncinya dari dalam. Napasnya terngahengah saking marahnya dan kemarahan ini telah mengusir gelora nafsu berahinya. Ia jengkel sekali, lalu menyambar sebuah botol berisi arak dari atas meja, menuangkan isinya ke dalam perut. Perut dan dadanya terasa panas kini dan perlahan-lahan nafsunya menggelora lagi. Dilemparkannya botol kosong ke sudut kamar dan ia melangkah maju menghampiri pembaringan di mana endang pati broto masih menggeliat-geliat sambil mengeluh lirih. Sindu pati terkekeh, tangannya meraih, merenggut, terdengar suara breat pakaian robe, disusul ketawa terbahak. Ketika terjelak sono melihat betapa tubuh endang pati broto yang ia tahu dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh racun itu dipondong oleh sindu pati dan dilarikan keluar tahanan, hatinya penuh kegelisahan dan kemarahan. Tadinya ia sudah hampir berputus asa karena kalau ia memberontak dan dapat membebaskan diri, tidak mungkin ia dapat membebaskan diri, karena di sana, terdapat banyak senopati tangguh de terutama sekali ada endang pati broto. Kini, menyaksikan keadaan endang pati broto yang terancam bahaya lebih mengerikan daripada maut, timbul semangatnya. Ia segera meramkan meta, mengheningkan cipta, mengumpulkan seluruh daya dan hawasak telip tubuhnya, mengetrapkan aji-ajahnya lalu tiba-tiba terlengkinglah pekek yang dasyat dari mulutnya, pekek aji di rodo meta, gajah mengamuk, dan pada saat itu juga, ia merontak dan, terdengar suara keras ketika semua rantai besi yang membelenggu kaki tangan dan leharnya hancur berkeping-keping. Tejo Laksono melompat bangun dan pada saat itu, para pengawal yang mendengar suara pekekandasyat tadi sudah menyerbu ke dalam. Akan tetapi lima orang pengawal termasuk tiga orang algojo yang terdahulu masuk, disambut oleh hantaman yang membuat mereka semua roboh terjengkang kembali keluar pintu. Tubuh Tejo Laksono menerjang keluar dan ia telah mengerahkan aji Triwikrama, sebuah aji kesaktian agung yang didapatnya dari ajaran mendiangang Prabu Wair Langga. Begitu tubuhnya muncul keluar, para pengawal dan penjaga berdiri terpaku di tempat masing-masing dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Aji kesaktian agung Triwikrama bukanlah sebarang aji dan hanya Tejo Laksono seoranglah yang dapat mewarisinya dari Seng Prabu Wair Langga. Di zaman Purwacarita, zamannya Mahabharata, yang memiliki aji kesaktian agung ini hanyalah Seng Prabu Duarawati atau Sri Batara Kresna. Aji kesaktian ini baru dapat dikeluarkan apabila hati dalam keadaan marah dan sakit hati dan begitu aji diterapkan, akibatnya hebat luar biasa. Para lawan akan terpesona, akan ngeri ketakutan karena dari tubuh yang beraji Triwikrama ini seakan-akan keluar hawa mujijat yang menakutkan, mengeluarkan perbawah yang menggiriskan, seakan-akan berubah menjadi seorang raksasa sebesar Gunung Semeru yang akan menghancurkan segala yang menentangnya. Pihak lawan akan dicekam ketakutan sehingga mereka sampai lupa untuk bergerak menentang musuh. Ketika para pengawal itu berdiri terhenyak pucat ketakutan, Tejolak Sono segera melesat keluar dan dengan kecepatan kilat ia sudah melampaui kepala mereka untuk pergi mengejar Sindu Pati. Selama beberapa pekan menjadi tukang kuda di Belambangan, waktunya tidak dibuang sia-sia sehingga ia sudah hafal akan keadaan di Belambangan, tahu pula di mana adanya istana Senu Pati Sindu Pati. Baru setelah Tejolak Sono lari jauh, para pengawal sadar akan keadaan mereka. Sambil berteriak-teriak mereka mengejar. Beberapa orang pengawal yang berada di depan sempat menghadang dan beiasan orang sudah menyeruduk maju dengan tornbak dan golok di tangan. Namun dengan ketangkasan yang luar biasa, terdorong oleh rasa khawatir dan marah mengingat akan nasib pendang Pati Broto, Tejolak Sono menggerakkan kaki tangannya. Dua orang roboh mencelat, seorang dapat ia tangkap tengkutnya, ia angkat tubuhnya dan ia putar-putar sedemikian rupa sehingga para pengeroyok cepat mundur dan menahan senjata, takut mengenai tubuh kawan sendiri. Tejolak Sono lalu melempar tubuh orang yang dijadikan perisai tadi ke arah para pengeroyok, kemudian menggunakan kepanikan mereka ia meloncat lagi terus melanjutkan pengejarannya. Makin banyak kini prajurit-prajurit mengejarnya dari belakang, namun tak seorang pun dapat menandingi kecepatan gerak tubuh Tejolak Sono yang melesat ke depan seperti burung terbang. Cepatnya empat orang pengawal menyambutnya di depan pintu rumah Raden Sindupati, akan tetapi dalam dua gebrakan saja Tejolak Sono sudah merobohkan mereka dengan pukulan-pukulan jari tangannya yang mengandung Aji Petit Nogo. Ia terus menyerbu ke dalam. Dewi Umirah terbelalak dan dengan muka pucat wanita ini lari keluar dari rumahnya, terus melarikan diri ke istana ayahnya untuk melaporkan segala peristiwa yang amat menghancurkan hatinya. Tejolak Sono tidak mengenal dan tidak memperdulikan Dewi Umirah, bahuk tidak mengganggu para pelayan yang mendeprok dan menggigil di atas lantai terus lari ke dalam. Ia tahu di mana adanya kamar Senopatira dan Sindupa karena ia pernah menyelidiki rumah di waktu malam. Daun pintu kamar E tertutup dan lah mendengar suara ketawa bergelak di sebelah dalam. Tejolak Sono mengerahkan tenaga sakti di dalam tubuhnya lalu menggempur daur pintu dengan bahunya. Berakai daun pintu jebol dan pecah, tubuhnya menerjang ke dalam kamar. Metul, Tejolak Sono menjadi merah saking marahnya ketika ia melihat Sindupati duduk di pinggir pembaringan, dengkan tubuh Endang Pati beroto rebah atas pembaringan. Pakaian Endang Pati beroto terobek dari atas ke bawah, sedangkan Senopati itu sambil tertawa-tawa sedang membuka bajunya. Ketik Sindupati mendengar suara keras pecahnya daun pintu, ia menoleh dan matanya terbelalak melihat bahwa yang muncul adalah Tejolak Sono yang baru saja tadi ia tendang. Ketika ia melarikan Endang Pati beroto la kaget bukan main, juga terheran-heran, akan tetapi secepat kilat ia meloncat, menyambar tombaknya di sudut kamar kemudian langsung menerjang Tejolak Sono dengan tusukan tombak pusakannya. Sindupati keparat Engkau Tejolak Sono memaki, miringkan tubuh sehingga tombak itu menyeleweng dekat lambungnya. Tangan kiri menyambar menangkap tombak, ditarik dengan gentakan keras sehingga tubuh lawan ikut mendekat, tangan kiri dengan jari-jari terbuka menampar dengan ajik petit nogo. Beres tubuh Sindupati terlempar dibarengi jeritnya dan terus menubruk jeruji jendela yang menjadi patah-patah, tidak tahan menerima hantaman tubuh yang sakti itu, dan tubuh Sindupati terus terlempar keluar kamar, dan terbanting jatuh bergulingan. Pingsan. Pukulan tadi amat kerasnya, dilakukan dalam keadaan amarah meluap-luap oleh Tejolak Sono. Kalau orang lain tentu akan tanjur remuk tulang-tulang iganya. Akan tetapi karena Sindupati bukan orang biasa, kekebalannya menyelamatkan nyawa dan ia hanya terlempar dan terbanting pingsan seperti orang di seruduk gajah. Endang Tejolak Sono melompat mendekati pembaringan. Hatinya lega melihat dan mendapat kenyataan bahwa kedatangannya belum terlambat. Untung sekalil beberapa menit lagi saja terlambat tentu, ah, ngeri ia membayangkan. Endang Pati Broto menoeh, akan tetapi matanya setengah terpejam, bibirnya terbuka dan agak terengah sambil tersenyum, berbisik-bisik tak menentu. Ketika Tejolak Sono merabadahi, terasa amat panas. Cepat ia menyambar tubuh Endang Pati Broto yang panas dan lemas RTU setelah merapikan kembali pakaian yang hampir telanjang, memanggulnya nenelungkup di atas pundak kiri, merangkul kedua pahanya dengan lengan kiri kemudian ia cepat membalikan tubuh karena mendengar gerakan orang-orang di pintu. Joko Wandiro. Lebih baik kau menyerah, percuma saja kau melawan. Tempat ini telah terkepung ribuah orang prajurit. Kalau melawan, akan hancur tubuh kalian di bawah senjata kamil kata Kipatih Kalanarmodo yang mengepalai sendiri pengejaran terhadap tawanan yang lolos ini. Di sampingnya tampak Mayang Kurdo, Kelabang Koro dan Kehuang Muko serta Senopati lainnya, senjata di tangan. Hayo, orang-orang belambangan. Dengarlah. Inilah aku Adipati Tejolaksono, seorang penggawa kerajaan Panjalu yang pantang menyerah. Jangan harap akan dapat menangkap kami berdua sebelum pecah dadaku. Minggir tiba-tiba Tejolaksono menerjang maju, tangan kanannya menyambar ke depan karena ksatria sakti ini telah mempergunakan Aji Bojerodahono untuk membuka jalan. Kipatih Kalanarmodo dan Mayang Kurdo adalah dua orang tokoh sakti di belambangan, dan mereka sudah mengerahkan kekebalan untuk menahan pukulan jarak jauh ini, namun tetap saja mereka terdorong roboh ke belakang, terjengkang dan menabrak Kelabang Koro dan Kelabang Muko. Ributlah keadaan di pintu itu dan Tejolaksono mempergunakan kesempatan ini untuk melesat keluar melalui lubang jendela di mana tadi tubuh Sindupati terlempar. Di luar jendela, tampak Sindupati yang hanya mengenakan sebuah celana hitam sampai ke lutut, berdiri dan mencak-mencak sambil berteriak-teriak, tangkap. Tangkap akan tetapi dia sendiri lari mundur saking gentar menghadapi Tejolaksono. Ksatria ini tidak memperdulikannya, terus saja melesat ke depan lari keluar dari pintu samping. Namun di sini ia tertahan pula oleh barisan pengawal yang sudah menghujankan tombak dan gobok ke arah tubuhnya. Tejolaksono menangkis dan merampas sebatang golok. Diputarnya gobok ini dan terdengarlah angin bersyutan, goloknya berderingan eh dan yang tampak hanya segulung sinar putih yang menyelimuti tubuhnya dan tubuh hendang pati beroto. Terang-terang kering beberapa batang tombak dan golok lawan patah-patah. Mereka mundur dan Tejolaksono maju terus sambil memutar golok, mainkan ilmu goloknya yang dahulu ia pelajari dari Kitejoranu, pertapa perantau ahli golok. Itulah ilmu golok lebah putih yang mengeluarkan suara mengaung seperti suara serombongan lemah mengamu keluar dari sarang mereka yang terganggu. Senjata-senjata lawan beterbangan, terdengar jerit kesakitan dan darah munkrat dari lengan yang tertabas putus atau dari punda yang terluka. Sebentar saja ujung golok di tangan kanan Tejolaksono telah menjadi merah oleh darah musuh. Ia mengamuk terus sambil bergerak maju sampai akhirnya ia tiba di pekarangan depan di mana musuh lebih banyak lagi mengurungnya. Kini ia dihadapi oleh para senopati yang dipimpin oleh Kipati Hekalan Armodo. Terpaksa Tejolaksono tidak dapat melarikan diri dan hanya renemutar golok untuk melindungi tubuhnya dan tubuh endang pati beroto. Ah, kalau saja endang tidak menjadi korban racun, mereka berdua tentu akan dapat membuka jalan darah dan menerobos keluar, pikir Tejolaksono dengan menyesal. Dengan adanya endang pati beroto di sampingnya, mereka akan dapat mengamuk dan mengatasi pengeroyokan sekian banyaknya lawan. Joko Wandiro Bisikan lemah di dekat telinganya membuat ia bergebar. Endang pati beroto telah sadar. Biarpun masih lemas dan lemah, namun jelas sudah ingat dan buktinya dapat mengenalnya. Jangan khawatir, endang, aku melindungimu bisiknya kembali dan terang ia membuat dua golok di tangan kelabang koro dan keuang mukopatah sekaligus. Dua orang kakak beradik raksasa ini menyumpah-nyumpah karena telapak tangan mereka lecet-lecet. Cepat mereka telah menyambar lain golok dari tangan anak buah mereka. Sementara itu, lain-lain senopati sudah menyerbu dari sekeliling tejolak sono yang kembali harus memutar golok dengan cepat dan kuat. Ia kini mengambil sikap bertahan sambil memasang mat mencari bagian yang paling lemah untuk dapat menerobos keluar. Ia pikir bahwa dalam keadaan terkurung ini, sementara ia masih dapat bertahan, karena kalau tidak terkurung, musuh dapat menghujankan anak panah dan ini berbahaya. Akan tetapi kalau terus mempertahankan diri terhadap kepungan yang dimiklan ketatnya, sampai berapa lama ia dapat bertahan? Andai kata pengeroyokan itu terjadi di malam hari, ia masih mempunyai banyak kesempatan meloloskan diri. Akan tetapi pada siang hari. Joko Wandiro, keteranganmu, tadi, bagaimana itu? Aku tidak mengerti, kembali terdengar bisikan suara endang pati broto yang kini mulai mengangkat muka dan lengannya tidak lemah lagi melainkan kini dapat merangkul leher menekan pundaknya. Sebelum menjawab, Tejolaksono mainkan ilmu golok lebah putih dengan cepat dan mainkan jurus-jurus pertahanan sehingga kini sinar golok putih bergulung-gulung membungkus tubuh mereka berdua. Jangankan hanya hujan senjata lawan, andai kata ada hujan air yang deras sekalipun tubuh mereka takkan menjadi basah. Setelah yakin bahwa pertahanannya cukup kuat dan untuk sementara ia tidak akan dapat terancam, Adipati Tejolaksono lalu membagi perhatiannya kepada endang pati broto, lalu berbislek menjawab. Aku datang ke belambangan bukan untuk menangkap nu, endang. Engkau, juga Panjalu dan Jenggala, semua telah tertipu oleh Sindupati. Wiku Kalawi sesa adalah kaki tangan mereka dan kaseng aja diadu domba. Darmo Kusurno tidak berdosa, maka penyerbuan ke sana tentu saja menimbulkan salah faham. Semua adalah hasil siasat Sindupati yang menjadi utusan pemerintah belambangan. Sadarlah, kau hampir saja menjadi korban ah, aku, aku mengapa tadi Sindupati, ah, apa yang terjadi tanda tanya suara ini bercampur isat. Si keparat itu hampir saja mencemarkanmu, hampir memperkosamu, endang. Kau telah diracun sehingga mabuk dan tidak wajar, tidak sadar. Sindupati adalah kaki tangan belambangan yang mengatur semua siasat. Dialah musuh besar kita endang pati broto mengeluh. Ah, ah, madu itu, ah, kakang Sindupati, dia, dia. Kembali endang pati broto terisak, agaknya pikirannya yang mulai sadar teringat akan segala peristiwa yang terbang dan saling muncul dalam benaknya. Tenanglah, endang. Kau tidak apa-apa. Belum terlambat. Jaris, ah, dewa tamasih melindungimu. Terang-terang kering oleh percakapan itu, perhatian tejolak sono terpecah dan hampir saja ia menjadi korban ketika senjata di tangan kipatih kalan armodo, mayang kurdo dan kelabang koro berhasil menerobos memasuki garis pertahanan gulungan sinar goloknya, Joko Wandiro, kau lepaskan aku, kau lepaskan, akan ku hancurkan kepalas mereka berdebar jantung adipati tejolak sono. Suara endang pati broto itu, itukah suara endang pati broto yang dahulu. Penuh semangat, penuh keberanian, seperti suara seekor harimau betina. Endang pati broto sudah sadar sepenuhnya. Dan ini merupakan cahaya yang membuka harapan baru untuk kebebasan. Tapi, kau masih lemah. Tidak. Tidak. Lebih baik kita berdua mati dalam perlawanan daripada aku mati memberatkan engka seorang diri menghadapi mereka. Turunkan aku, Joko Wandiro lengan kiri tejolak sono yang memeluk kedua paha wanita sakti itu dapat merasa betapa di balik kain yang membungkus paha, di balik kulit paha yang halus itu kini terasa bergerak-gerak penuh tenaga sakti. Ia girang sekali karena ini merupakan tanda bahwa endang pati broto tidak lagi selemah tadi. Ia segera menurunkan tubuh itu, melepaskan pelukannya, akan tetapi masih menjaga dan waspada dengan permainan goloknya agar dapat melindungi tubuh endang pati broto. Kedua kaki endang pati broto masih menggigil, kepalanya masih agak pening, tubuhnya masih panas terpengaruh racun perangsang nafsu. Akan tetapi begitu telapak kakinya menginjak tanah, tubuhnya membalik dan kedua tangannya bergerak menyambar. Des! Prak dua orang pengeroyok yang berada di belakang tejolak sono roboh dengan dadar muk dan kepala pecah terkena sambaran jari tangan endang pati broto yang memukul dengan Aji Petit Nogo. Bagus, endang. Mari kita hajar mereka ini seru tejolak sono gembira sekali dan ia tidak mau kalah, sekali bergerak, tangan kirinya menghantam roboh seorang lawan dan goloknya membabat ke depan mengenai paha kiri ke uang muko yang memekik dan roboh dengan paha robek. Ia cepat ditolong anak buahnya dan dibawa mundur. Mari, Joko Wandiro. Mari kita basmi orang-orang belambangan kata pula endang pati broto yang sudah berhasil merobohkan seorang lawan sambil merampas sebatang pedang, lalu mengamuk. Tubuhnya masih lemah, kepalanya masih pening, namun para pengeroyok itu bukanlah tandingan wanita sakti ini. Demikian girangnya hati tejolak sono sehingga ia kembali mengeluarkan pekek dasyat di rodo meto lalu bersumbar, hayoh orang-orang belambangan. Babo-babo. Inilah endang pati broto dan Joko Wandiro, keturunan orang-orang Mataram. Keroyoklah, kerahkan seluruh prajurit belambangan hebat sekali amukan tejolak sono dan endang pati broto. Bertumpuk-tumpuk mayat para pengeroyok, bergelimpangan dan kini kedua orang yang perkasa itu telah keluar dari pekarangan, sampai di jalan-jalan akan tetapi selalu dikeroyok seperti dua ekor jengkerik dikeroyok ribuan semut. Bukan hanya puluhan, ada ratusan orang pengeroyok roboh tewas atau terluka parah. Sudah lima kali tejolak sono berganti golok yang sudah rompal, demikian dengan endang pati broto. Namun, endang pati broto masih belum sehat benar. Pengaruh racun masih amat mengganggunya, membuat darahnya panas bergolak, kepalanya pening, matanya mengantuk. Dan pengeroyok pun amatlah banyaknya, ada ribuan orang banyaknya. Mulailah kedua orang gagah ini terdesak. Tejolak sono boleh jadi gagah perkasa, sakti mandraguna, namun ia pun hanya seorang manusia dari darah dan daging. Ia mulai lelah. Joko Wandiro, mari kita melarikan diri, aku, aku, ah, panas sekali tubuhku, pening kepalaku, biarpun berkata demikian, namun seorang pengeroyok yang terlalu dekat terbelah dadanya oleh pedang di tangan wanita sakti ini. Kurungan terlalu rapat, tak mungin lari, mari kita menyerbu ke istana saja, endang. Terjolak sono menubruk maju merobohkan dua orang pengeroyok. Ke, istana ya, kita serbu istana dan tawan adipati, baru ada harapan kita selamat. Hayolah endang pati broto mengerti apa yang dimaksudkan terjolak sono. Memang melihat banyaknya pengeroyok, kiranya tak akan mudah meloloskan diri, apalagi karena dia sendiri masih lemah dan mabuk. Dan kalau mereka berhasil menawan adipati menaklinggo, mereka dapat memaksa adipati itu membebaskan mereka. Endang pati broto lalu mengerahkan tenaga, menahan kepeningan kepalanya lalu mengamuk di samping terjolak sono. Amukan dua orang sakti ini membuat para pengeroyok terdesak mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh terjolak sono untuk menyambar tangan endang pati broto, diajaknya meloncat tinggi melampaui kepala para pengeroyok naik ke atas atap. Kejar siap barisan panah terjolak sono dan endang pati broto memutar cepat pedang dan golok rampasan mereka ketika mendengar bersiutnya banyak anak panah menyambar mereka. Anak-anak panah itu runtuh semua ke bawah atap. Akan tetapi para pengeroyok itu sudah mengejar, dan kemanapun juga dua orang sakti itu melompat dan lari, mereka selalu dikurung dari bawah dan dihujani anak panah. Tejolak sono dan endang pati broto lari terus sampai tiba di atas atap istana. Hari telah mulai menjadi senja. Setengah hari mereka tadi bertanding menghadapi keroyokan ratusan orang prajurit itu. Mari kita turun kata Tejolak sono. Mereka meloncat pengawal mengeroyok mereka turun dan kembali para sambil berteriak-teriak. Dua orang ini mengamuk lagi, sambil mencari kesempatan untuk menyerbu ke dalam istana. Tiba-tiba terdengar sambaran anak panah yang banyak sekali. Anak-anak panah ini berbeda dengan yang tadi, menyambarnya dengan kecepatan yang luar biasa tanda bahwa yang melepaskan adalah seorang ahli. Dan melihat banyaknya tentulah banyak orang pula yang melepaskan anak-anak panah itu. Endang pati broto dan Tejolak sono cepat memutar senjata menangkis, dan terdengar jerit-jerit mengerikan ketika belasan orang prajurit pengeroyok menjadi korban anak-anak panah ini. Akan tetapi anak-anak panah itu meluncur terus sebagai hujan. Endang pati broto menjerit lirih. Pahanya terkena anak panah. Karena ia pening dan lelah, dan karena anak-anak panah yang menyambar itu amat kuat dan cepat, akhirnya ia termakan oleh anak panah pada paha kirinya, jauh di atas dekat pangkal pahanya. Ia terhuyung-huyung dan Tejolak sono cepat meloncat dekat dan memutar golok melindungi tubuh endang pati broto. Kuatkan tubuhmu, hayo kita lari ke dalam Tejolak sono membiarkan endang pati broto lari lebih dulu, sedangkan ia melindungi dari belakang dengan putaran golok. Kiranya pihak lawan telah menggunakan ahli panah yang luar biasa dan bahkan mereka tidak segan-segan mengorbankan belasan orang prejurit menjadi korban anak panah mereka sendiri. Endang pati broto berhasil memasuki gerbang pendopo dan pada saat Pejolak sono hendak menyelinap masuk, punggungnya terasa nyeri sekali. Kiranya sebatang anak panah telah menancap di punggungnya lah mengerahkan hawa sakti di tubuh menahan sakit dan alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa bagian yang terkena anak panah itu panas dan gatal-gatal tanda bahwa anak panah itu ujungnya diberi racun. Cepat! Kita masuk ke dalam, harus tangkap adi pati sekarang juga katanya tergesa-gesa. Maklumlah ia bahwa setelah kini dia dan endang pati broto terluka, dan anak panah itu mengandung racun pula, kalau mereka tidak lekas-lekas dapat menawan seng adi pati, tentu akan celaka. Beberapa orang pengawal istana yang menghadang mereka, dapat dengan mudah mereka robohkan. Kemudian mereka terus lari memasuki istana, mencari seng adi pati di dalam kamarnya. Endang pati broto yang terpincang-pincang menjadi petunjuk jalan. Tejolak sono melindungi dari belakang. Setelah masuk ke dalam istana mereka aman dari serangan anak panah. Akan tetapi sunyi sekali di dalam istana itu. Bahkan seorang pun ab di dalam tiada tampak. Yang tampak hanya beberapa orang pengawal istana yang kadang-kadang menyambut mereka namun dengan mudah mereka robohkan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa terbahak-bahak. Suara ketawa seng adi pati menaklinggo. Girang sekali hati endang pati broto dan tejolak sono. Suara itu keluar dari sebuah kamar yang tertutup pintunya. Setahu endang pati broto, kamar ini bukan kamar tidur, bukan pula kamar sidang, melainkan kamar belakang. Tejolak sono lalu menghampiri pintu kamar dan menendang daun pintunya yang seketika pecah berantakan. Tampaklah kini di sudut kamar itu, sebelah dalam, adi pati menaklinggo duduk di kursi gading, memangku seorang selir yang muda dan cantik, dan di belakangnya berdiri pula Raden Sindu Pati, Ki Pati Hekalan Armodo, dan Senopati Mayang Kurdo yang kesemuanya memegang senjata tajam di tangan. Keadaan dua orang sakti ini sesungguhnya sudah payah. Keringat membasahi seluruh tubuh dan mereka telah lebih-lebih hendang pati broto yang masih berada dalam pengaruh racun perangsang nafsu. Kini anak panah beracun pula menancap di paha, belum dicabutnya. Aga anak panah yang menancap di punggung tejolak sono belum tercabut. Namun dua orang sakti ini tidak menjadi gentar, bahkan kini timbul harapan baru ketika mereka melihat adi pati menaklinggo. Akan tetapi, endang pati broto yang melihat Raden Sindu Pati di situ, sama sekali tidak peduli lagi akan seng adi pati. Seluruh perhatiannya tertuju kepada Sindu Pati. Ia memandang dengan kebendan dan kemarahan yang meluap-luap, seolah-olah hendak ditelannya hidup-hidup Senu Pati muda itu yang telah mempermainkannya, betapa ia telah berbaik dengan Senu Pati itu, betapa ia telah menganggapnya sebagai seorang sahabat baik, betapa ia hampir saja ternoda, diperkosa oleh Sindu Pati. Saking marahnya, endang pati broto sampai menggigil tubuhnya dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Huahahaha! Joko Wandiro dan endang pati broto. Dua orang yang amat hebat adi pati menaklinggo tertawa bergelak. Akan tetapi akan menemui ajal di belambangan kecuali kalau kalian suka menakluk endang pati broto mengeluarkan lengking mengerikan di susul bentakannya, Sindu Pati, Jahanam Keji tubuhnya sudah menerjang, masuk ke dalam kamar itu. Endang, hati-hati satu tejolak sono terpaksa menerjang masuk pula untuk melindungi temannya. Tadinya ia menaruh curiga, akan tetapi melihat endang pati broto sudah melompat masuk, ia tentu saja tidak mau membiarkan temannya itu terancam bahaya. Begitu kaki kedua orang sakti yang melompat ini menyentuh lantai. Keraak lantai itu terbuka ke bawah dan tanpa dapat dicegah lagi tubuh kedua orang ini terjun ke dalam lubang. Suara ketawa Seng Adi Pati menaklinggo menggema mengikuti jatuhnya dua orang itu. Tejolak sono cepat meraih tangan endang pati broto dan dengan menggunakan aji bayu sakti, ia dapat menahan luncuran tubuh sehingga ketika kaki mereka tiba di dasar sumur, tidaklah terbanting keras. Ah, keparat, kita tertipu, Joko Van Diro endang pati broto mengeluh. Kau duduklah istirahat, endang. Pahamu terluka dan kalau aku tidak keliru sangka, tentu anak panah itu beracun, seperti yang menancap di punggungku. Paling perlu kita harus mencegah menjalarnya racun. Bagaimana rasanya memang beracun? Panas dan gatal-gatal, jawab endang pati broto sambil menjatuhkan diri duduk di lantai sumur itu dan bersandar pada dinding. Ternyata sumur ini adalah sumur buatan manusia, dindingnya dari batu yang amat keras, lantainya pun dilapis besi sehingga tidak mungkin mengganti terowongan. Tempatnya cukup luas, segi empat dan tidak kurang dari lima meter panjangnya. Keadaan di situ remang-remang, mendapat sinar dari atas karena setelah mereka termasuk perangkap, lubang sumur di atas itu dibuka terus dan dijaga kuat. Endang pati broto, dalam keadaan seperti ini, kau maafkan aku, ya? Tidak ada jalan lain untuk mengatasi racun anak panah kecuali menghisap racunnya keluar. Dapatkah kau menghisap luka anak panah yang menancap di pahamu? Endang pati broto tidak menjawab, lalu mengerahkan tenaga mencabut keluar anak panah yang menancap di pahanya. Darah yang menghitam akan tetapi hanya sedikit sekali, mengalir keluar. Karena memang pakaiannya tadi terobek oleh sindu pati, maka dengan mudah ia menyingkap bagian paha yang terluka itu, lalu ia menundukkan muka ke arah paha sambil mengangkat kakinya. Namun, betapapun ia membungkuk, tak mungkin mulutnya mencapai paha yang terluka. Mulutnya hanya dapat mencapai paha di atas lutut saja, sedangkan yang terluka adalah dekat pangkal paha. Adik pati tejolak sono dalam keadaan remang-remang itu hanya melihat saja dan merasa kasihan. Ia sudah memeriksa keadaan ruangan ini, mendapat kenyataan bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka, kecuali melalui lubang yang berada di atas itu, yang tingginya tidak kurang dari 15 meter. Ruangan di bawah tanah yang menjadi penjara mereka ini dilapis besi semua. Kini ia mendekati endang pati broto dan berkata, endang pati broto, kalau tidak dikeluarkan racun itu, akan berbahaya. Bolehkah aku, membantumu ia ragu-ragu karena tempat yang terkena adalah paha, tempat yang tentu saja merupakan bagian terlarang untuk disentuh orang apalagi laki-laki. Kesuraman tempat itu menyembunyikan warna merah yang menjalar di seluruh muka endang pati broto, sampai telinga dan leharnya. Ia menunduk dan tidak menjawab. Kepalanya masih pening, dadanya panas sekali dan ia diam tak bergerak seperti arca, tidak kuasa menjawab. Tejolak Sono dapat memahami perasaan endang pati broto, maka dengan hati-hati ia mendekati, duduk dan berkata perlahan, sekali lagi maafkan aku, endang. Dalam keadaan seperti ini, segala perasaan sungkan harus ditindas. Yang terpenting adalah menyelamatkan diri dari bahaya racun yang mengancam kita, baru kita mencari jalan untuk berusaha keluar dari sini. Bolehkan aku membantu mengeluarkan racun itu endang pati broto masih menunduk dan hanya dapat mengangguk. Tejolak Sono lalu membungkuk dan tanpa ragu-ragu menempelkan mulutnya pada paha yang berkulit halus, putih, dan panas itu. Pendekar sakti ini menggunakan seluruh kekuatan batinnya untuk menutup semua panca indera, terutama sekali menutup perasaannya sehingga yang terasa olehnya hanyalah luka yang harus ia hisap dan keluarkan darahnya yang telah keracunanlah menahan nafas dan menggunakan tenaganya menghisap sampai mulutnya penuh dengan darah yang memancar keluar dari lubang luka, untuk kemudian diludahkan dan dihisap lagi. Endang pati broto yang tadinya menundukkan muka, kini mengangkat mukanya tengadah, keningnya berkerut-kerut, bibirnya digigit. Hampir ia tidak kuat menahan, bukan karena nyeri, melainkan karena ia merasa tersiksa bukan main. Rangsangan racun pada tubuhnya masih mengamuk hebat, membuat seluruh tubuhnya panas, membuat perasaannya haos akan kemesraan, membuat ia ingin sekali menerima belayan cinta kasih pria. Dan kini, merasa betapa mulut Joko Wandiro menempel di paha, tempat yang amat perasa, betapa mulut yang basah dan panas itu menghisap, hampir saja ia tidak kuat bertahan. Napasnya makin terengah-engah dan ia harus menggenggam dan mencengkeram jari-jari tangannya sendiri agar jangan mencengkeram dan merangkul Joko Wandiro. Hebat bukan main siksaan batin ini dan kedua pipi endang pati beroto sampai penuh dengan air matu yang bercucuran dari kedua matanya lah membayangkan wajah suaminya, terus berpegang kepada suaminya, kepada kesetiaannya terhadap suaminya almarhum agar dari situ ia mendapat tambahan tenaga untuk melawan rangsangan nafsu berahi yang memuncak. Akhirnya selesailah siksaan yang dirasakannya amat lama itu. Terdengar suara Joko Wandiro seakan-akan terdengar dari jauh, seperti dalam mimpi, beres sudah, endang. Semua racun telah keluar dan kau boleh sekarang menghimpun tenaga sakti untuk memulihkan tenagamu. Endang pati beroto membuka mata, menggunakan punggung tangan kiri menghapus air matanya. Terima kasih, Joko Wandiro. Sekarang kau membaliklah, biar aku membersihkan racun di punggungmu. Tejolak sono mengangguk, lalu membalikan tubuh, duduk bersilah membelakangi endang pati beroto. Wanita perkasa ini lalu menggunakan tangan mencabut anak panah yang menancap di punggung, membuka baju Tejolak sono dan seperti yang dilakukan oleh adi pati ini tadi, ia pun lalu menempelkan mulutnya pada luka bekas anak panah dan menyedot. Tejolak sono harus mengerahkan tenaga batin untuk melawan perasaan aneh yang menyerang hatinya ketika ia merasa betapa bibir yang lembut dan panas itu menempel punggungnya. Ia pun menderita, akan tetapi tidaklah sehebat penderitaan endang pati beroto yang harus pula menahan serangan racun perangsang yang masih menguasai dirinya. Akhirnya selesailah care pengobatan yang sederhana itu. Racun telah keluar semua dari punggung Tejolak sono dan mereka kini duduk bersilah, bersamadi dan mengatur pernapasan untuk memulihkan tenaga. Bahaya maut yang mengancam mereka melalui racun anak panah sudah terlewat. Akan tetapi bahaya yang lebih besar lagi terbentang di depan mata. Mereka terkurung dan tidak mungkin dapat keluar dari dalam sumur. Seakan-akan mereka berdua telah terkubur hidup-hidup. Hujani anak panah saja kubur saja mereka dan tutup lubang ini dengan batu-batu besar. Alirkan saja air sungai ke dalam lubang agar mereka mati tenggelam seperti dua ekor tikus. Suara-suara ini mereka dengar dari atas sumur dan tampak bayangan-bayangan di atas itu. Mereka berdua hanya dapat menekan batin melawan kengerian, akan tetapi mereka maklum sedalamnya bahwa semua ancaman itu kalau dilaksanakan, akan mengakibatkan mereka rewas di dalam sumur. Tidak ada bedanya. Apapun yang mereka akan lakukan, akhirnya mereka akan mati. Huah ha ha ha, enak benar kalau mereka dibikin mati begitu saja. Tidak, si wanita iblis endang tidak boleh mati terlalu enak begitu. Biarkan mereka kelaparan sampai mampus di dalam lubang. Huah ha ha ucapan ini, yang biarpun suaranya berubah terdengar dari dalam lubang itu, dapat mereka duga adalah suara Adipati menaklinggo. Dengan adanya ucapan itu agak legalah hati endang pati beroto dan terjolak sono. Ucapan Seng Adipati merupakan keputusan dan hal ini berarti mereka tidak akan mati seketika, masih akan dapat bertahan sampai beberapa hari. Dan selama nyawa masih berada di dalam tubuh, mereka tidak akan putus asa. Setelah bersama di agak lama, pulih kembali tenaga mereka. Juga endang pati beroto tidaklah terlalu tersiksa seperti tadi, sungguhpun pengaruh jamu perangsang itu masih belum meninggalkan tubuhnya. Memang hebat sekali daya rangsang racun jamur belang. Sekali memasuki tubuh lewat makanan atau minuman, racun jamur belang ini akan memasuki darah dan tidak akan punah sebelum si korban terlampiaskan dan terpuaskan nafsunya. Setelah pulih kembali tenaga mereka, mulailah dua orang sakti ini memeriksa keadaan dasar sumur atau ruangan bawah tanah itu. Mereka memeriksa dan merabah-rabah akan tetapi ternyata bahwa benar-benar tidak ada jalan keluar melalui bawah. Dinding sebelah kiri adalah batu gunung yang menghitam dan kuat sekali, demikian pula dua dinding yang lain. Adapun dinding di kanan malah dilapis besi, sedikit pun tak dapat digaakan. Mereka sudah mencoba untuk menghantam dengan telapak tangan mereka sambil mengerahkan aji kesaktian, namun dinding-dinding itu hanya tergetar saja dan sedikit batu remuk, namun dinding tetap tertutup rapat. Mereka sudah pula berusaha meloncat ke atas mengerahkan aji bayu sakti, namun sia-sia. Tak mungkin meloncat keluar dari tempat sedalam itu, apalagi meloncat secara tegak lurus begitu. Habis sudah akal mereka pergunakan, semua tenaga mereka kerahkan, namun sia-sia. Andai kata mereka dapat mencapai atas sumur, tetap saja mereka akan berhadapan dengan penjagaan yang amat ketat, dan sebelum dapat keluar tentu akan dihujani anak panas sehingga terpaksa harus turun kembali. Tejo Laksono menindas perasaannya, bersikap tenang. Ia mengajak Endang Pati Broto duduk bersilah di lantai, berhadapan. Tidak ada jalan untuk lolos, Endang Pati Broto, akan tetapi aku tetap yakin bahwa selama Yang Widya belum menghendaki kita mati, tentu kita akan dapat lolos juga. Akhirnya, Endang Pati Broto menghelapap pas panjang. Sudah semalam suntuk mereka berusaha mencari jalan keluar dengan sia-sia. Kini agaknya hari telah siang kembali, melihat sinar terang yang turun dari lubang di atas. Kadang-kadang tampak bayangan kepala orang di atas lubang, akan tetapi biarpun ada orang menjenguk dari atas, dasar lubang terlampau dalam sehingga takkan tampak. Apalagi, dasar lubang itu merupakan ruangan tiga kali lebih luas daripada mulut lubang sehingga mereka berdua dapat duduk agak terlindung ke pinggir, tidak tepat di bawah lubang sumur. Endang Pati Broto juga tidak merasa takut atau susah hatinya. Entah bagaimana, ia malah merasa senang menghadapi kematian di dalam kuburan ini. Ia sendiri tidak mengerti mengapa hatinya merasa begini. Yang ia tahu bahwa ia tidak sedih karena di situ ada Joko Wandiro. Joko Wandiro, aku pun tidak takut menghadapi kematian. Apakah artinya kematian bagi seorang yang sengsara seperti aku? Ah, daripada mengenang kesengsaraanku, lebih baik kau ceritakan kembali, kini yang jelas, tentang segala pengalamanmu. Aku masih merasa seolah-olah dalam mimpi mendengar keteranganmu kemarin yang amat mengejutkan hatiku, memang siasat adipati belambangan amat busuk, endang. Demikian rapi dan pandai siasat itu dijalankan sehingga aku tidak bisa menyalahkan engkau. Baiklah ku ceritakan sejelasnya agar kau dapat mengerti. Mula-mula aku diperintah oleh Seng Prabu di Panjalu untuk menyelidiki pembunuhan-pembunuhan aneh yang terjadi di Panjalu dan Jenggala, yang memakan korban nyawa banyak ponggawa penting. Berangkatlah aku segera ke Panjalu dan di sana aku mendengar tentang penyerbuanmu ke istana Pangeran Dharmokusumo. Dapat kau bayangkan betapa terkejut dan heran hatiku. Pangeran Dharmokusumo adalah suami adik suamimu sendiri, dan di antara kau dan dia ada permusuhan. Kalau kau sudah menyerbu seperti itu, sudah pasti ada alasan-alasan yang sangat kuat. Selain itu, aku mendengar desas-desus bahwa engkau lah orangnya yang melakukan pembunuhan-pembunuhan aneh itu. Hal ini pun aku tidak percaya, sama sekali karena aku yakin bahwa kau bukanlah seorang yang sudi melakukan pembunuhan secara demikian pengecut dan keji. Tanpa berlaku pengecut dan sembunyi-sembunyi, apa sukarnya kalau kau memang mau membunuh mereka? Mereka itu sama sekali bukan lawanmu. Maka berangkatlah aku ke jenggala dengan maksud menemuimu sendiri dan bertanya kepadamu secara berterang tentang penyerbuanmu ke Panjalu itu. Dan di jenggala aku mendengar bahwa kau telah membebaskan suamimu yang dipenjara oleh Seng Prabu Jenggala Tejolaksono berhenti sebentar, memandang wajah yang termenung dan kini alis yang indah bentuknya itu mengerut, sinar matu itu jelas membayangkan kedukaan besar. Aku terkejut sekali dan makin terheran-heran. Tentu telah terjadi sesuatu yang amat aneh. Entah kejadian apa dan baru setelah aku bertemu denganmu akan dapat terbuka semua rahasia itu. Maka aku lalu mulai mencarimu. Aku sudah mempunyai dugaan bahwa dalam hal ini tentu terselip rahasia yang besar, dan bahwa orang yang mempunyai keinginan merusak jenggala dan Panjalu, tentulah musuh besar kedua kerajaan itu. Dan siapa musuh besar yang pada saat ini paling kuat kecuali Belambangan? Dengan dasar inilah maka aku segera berangkat ke Belambangan untuk mengusut rahasia itu, Endang Pati Broto menghela nafas panjang. Engkau selalu jauh lebih cerdik daripada aku, Joko Wandiro. Aku sudah tertipu dan terbujuk. Tidak, Endang. Bukan karena aku lebih cerdik, melainkan mungkin lebih teliti dan hati-hati. Dan kebetulan sekali di tengah jalan aku bertemu dengan Ki Brajeng yang menceritakan segala macam rahasia itu. Ki Brajeng menjadi penggawa Belambangan dan dipercaya untuk ikut dalam pasukan Sindupati, si Keparat Jahanam Sindupati. Ahaha, aku akan mati penasaran sebelum dapat menghancurkan kepala Jahanam Keji itu dia memang amat jahat dan cerdik bukan main. Aku telah memukulnya dengan Aji Petit Nogo, akan tetapi ternyata ia belum mati. Selain cerdik ia juga sakti. Karena kecerdikannya itulah maka dia diserahi pimpinan pasukan untuk mengacau Jenggala dan Panjalu. Dan Sindupati menjalankan siasatnya dengan amat baiknya. Kau tentu ingat akan mendiang Bagawan Kunilomuko penyembah Batari Durgo itu, bukan? Nah, Bagawan Kunilomuko adalah paman dari Adipati Menaklinggo. Maka Adipati Belambangan mendendam kepadamu dan berpesan kepada Sindupati agar mencelakaimu atau sedapat mungkin membunuhmu. Mengapa Ki Brejeng tidak menceritakan semua itu kepadaku biarpun tidak bercerita kepadamu karena takut kepada Sindupati? Namun Dambiam Ki Brejeng setia kepadamu, Endang. Nanti akan ku ceritakan tentang itu. Menurut penuturan Ki Brejeng, Sindupati memergunakan dukun lepus Sengwiku Kalawisesa untuk membunuh-bunuhi para ponggawa penting kedua kerajaan untuk melemahkan kedua kerajaan itu. Di samping itu, Sindupati menyebar desas-desus untuk menjatuhkan nama baikmu. Setelah kau berhasil memaksa wiku Kalawisesa mengaku, Sengwiku yang jahat itu makin menjerumuskan engkau dengan mengaku bahwa Dharma Kusumo yang menyuruhnya. Demikianlah, tentu saja pihak Panjalo makin menyangka buruk kepadamu ketika kau menyerbu ke sana. Dan Seng Prabu Jenggala setelah melihat bukti penyerbuanmu itu, tentu saja menjadi marah dan menahan suamimu. Engkau menyerbu penjara, memaksa suamimu bebas, kemudian melarikan diri. Nah, tentu saja kalau aku tidak bertemu dan mendengar cerita Ki Brejengg, aku pun akan menyesalkan semua yang kau lakukan itu. Ki Brejengglah yang membuka semua rahasia itu, kenapa diamati? Menurut Sindupati si Lakne, Ki Brejengg melarikan diri karena ingin hidup bebas. Ha, memang Sindupati pandai berdusta. Ki Brejengg melihat betapa engkau hendak dibunuh dengan racun, maka ia yang masih setia kepadamu mencegah perbuatan itu dengan mengganti makananmu yang teracun. Akibatnya, ia disiksa dan dilempar ke dalam jurang dan disangka sudah mati. Siapa kira, Ki Brejengg memiliki daya tahan luar biasa, sampai tiga malam masih belum mati sehingga ketika aku lewat, dia dapat bertemu dan berbicara denganku, sepasang mati endang pati broto bersinar-sinar penuh kemarahan dan kebencian. Hmm, si keparat Sindupati. Dan kalau teringat betapa aku selalu menganggapnya orang baik-baik, seorang sahabat sejati, ahaha, aku malu kepada diri sendiri. Alangkah bodohku bukan kau yang bodoh, endang, kata Tejolaksono menghibur, melainkan Sindupati yang terlalu licik dan cerdik. Akan tetapi, ada sebuah hal yang amat menggelisahkan hatiku. Mengapa engkau dibiambangan seorang diri saja, endang pati broto? Dimanakah kau sembunyikan pangeran panji rawit, suamimu endang pati broto menarik napas dari mulut keras-keras seperti tersedak. Ia memandang kepada Tejolaksono dengan sepasang metel, terbelalak dan muka pucat. Melihat Tejolaksono mengira bahwa wanita yang keras hati ini kembali kurang percaya kepadanya karena kekurang percayaan itu memancar dari pandang matanya, maka ia cepat menyambung. Kurasa, kalau ada seng pangeran, beliau tentu tidak akan begitu mudah terbujuk, bersekutu dengan belambangan, endang, endang. Kau kenapa tanda tanya Tejolaksono terkejut dan heran sekali karena wanita itu tiba-tiba menangis sesenggukan. Jantungnya berdebar keras penuh kekhawatiran dan prasangka buruk. Aduh, Joko, kau, kau benar-benarkah tidak tahu? Apakah kau tidak mendengar dari kibrajeng Tejolaksono mengjeleng kepala? Dia tidak menyebut-nyebut tentang suamimu, tangis endang pati broto makin mengguguk dan dengan suara tersendat-sendat ia berbisik. Dia, dia suamiku, dia telah lewas du jagat Dewa Batara Tejolaksono berseru kaget sekali dan saking terharu hatinya, lah menerima tubuh endang pati broto yang menelungkuk, memeluk pundak wanita itu yang menangis sesenggukan seperti lanak kecil sehingga muka itu membasahi dadanya. Sampai lama endang pati broto menangis. Baru sekali ini ia dapat menumpahkan seluruh kedukaan yang terkumpul di hati dan tangisnya kali ini seperti air bah yang jebol tanggulnya. Ia merintih-rintih dan memanggil nama suaminya, memeluk pinggang Tejolaksono, memenamkan mukanya di dada yang bidang itu. Tejolaksono, mengelus-elus, kepala endang pati broto. Hatinya penuh keharuan. Betapa buruknya nasib wanita ini, pikirnya. Terbayanglah ia semenjak endang pati broto masih kecil. Demikian banyaknya percobaan hidup, demikian banyaknya kenyataan pahit harus ditelan oleh endang pati broto. Kemudian, setelah mengalami masa bahagia bersama suaminya hanya untuk beberapa tahun saja, kini sudah lagi harus menderita sengsara yang amat hebat. Akan tetapi, sebagai jawaban, endang pati broto menangis makin mengguguk sehingga Tejolaksono menjadi bingung dan hanya dapat mendekap rat-rat sambil mengelus-elus rambut yang halus itu. Setelah mereka tangis yang menggelora, endang pati broto menarik napas panjang, terisak dan tanpa mengangkat mukanya dari dada Tejolaksono ia berbisik. Ia terbunuh ketika aku melarikannya, terkena anak panah yang datang bagaikan hujan. Aduh, kasihan kau endang pati broto tanda seru Joko Wandiro atau Tejolaksono kini dapat merasakan betapa hebat penderitaan batin yang menimpa wanita ini. Dengan metu basah ia lalu mendekap kepala endang pati broto dengan maksud hati menghiburnya. Sementara itu, endang pati broto menangis lagi sampai tubuhnya tergoyang-goyang dalam pelukan Tejolaksono. Sampai lama mereka berpelukan di dasar sumur itu, dan akhirnya tangis endang pati broto terhenti. Namun ia tidak bangkit dari atas dada Tejolaksono dan berkata lemah, Joko Wandiro, sejak dahulu, alangkah baiknya engkau terhadap diriku. Aku dahulu seperti orang buta. Engkau, engkau selalu baik kepadaku, Joko Wandiro. Berdebar jantung Tejolaksono. Endang, kau lupa, aku sekarang adalah Adipati Tejolaksono. Katanya sambil menekan perasaannya. Bagaiku kau tetap Joko Wandiro yang baik hati, yang selalu mengalah kepadaku. Hem, dan kau dahulu membenci aku, membenciku setengah mati dan memusuhiku. Tejolaksono tersenyum, teringat akan watak wanita ini dahulu yang amat keras. Maka amatlah mengherankan melihat wanita ini sekarang menangis begitu sedihnya, dan memeluknya seperti ini. Hampir tak ada pai dipercaya. Tiba-tiba endang pati broto merenggut tubuhnya terlepas dari pelukan Tejolaksono. Terima kasih telah menonton!